Saya dan Saudara Sandiaga Uno ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota Koalisi Indonesia Adli Mamur atas kepercayaan, dukungan, kerja keras dan loyalitas mereka dalam perjuangan mendukung kami sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia tahun 2019-2024. Tentunya kami juga akan mengundang seluruh relawan-relawan yang juga sangat keras berjuang bersama kami. Kepada para pendukung kami ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Perjuangan kita adalah perjuangan mulia dan luhur. Kita mendukung dan meneruskan perjuangan, cita-cita dan ajaran-ajaran prokamator kita. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang adil dan makmur. Kita ingin mewujudkan Indonesia yang sungguh-sungguh merdeka. Merdeka secara politik, merdeka secara ekonomi dan merdeka secara budaya. Kita ingin kekayaan Indonesia dinikmati seluruh rakyat Indonesia. Kita ingin menghentikan, mengalirnya kekayaan Indonesia lari ke luar negeri. Kita ingin Indonesia bergiri di atas kaki kita sendiri. Dan tidak menjadi embel-embel bangsa asing. Kita ingin seluruh rakyat mendapat kehidupan yang wajar dan sejahtera. Kita ingin harga-harga pangan terjangkau untuk seluruh rakyat Indonesia. Kita tidak ingin ada orang yang lapar di Indonesia. Kita ingin suasem pada pangan, energi dan suasem pada air. Kita ingin gaji yang layak untuk seluruh aparat negara sehingga kita bisa hilangkan korupsi. Itu cita-cita kita. Itu perjuangan kita. Kami yakin bahwa kami tidak akan berhenti untuk memperjuangkan cita-cita tersebut. Kita bisa berjuang di legislatif. Kita bisa berjuang di banyak forum-forum lain. Kita akan konsolidasi. Kita punya dukungan kekuatan masal yang real. Marilah kita menatap masa depan dengan tetap semangat dan tetap optimis. Saya minta seluruh pendukung Prabowo Sandi. Mari kita tidak berkecil hati. Kita tetap tegar. Kita tetap tenang. Tetap penuh dengan cita-cita mulia. Tapi selalu dalam kerangka damai, anti kekerasan, dan setia kepada konstitusi kita. Yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Kita harus selalu memikirkan kepentingan yang lebih besar. Keutuhan bangsa dan negara. Saya minta bahwa kita harus memandang seluruh anak bangsa sebagai saudara-saudara kita sendiri. Saya minta bahwa kita harus memikirkan kepentingan yang lebih besar.